Setidaknya 36 orang tewas akibat serangan Rusia di gedung pemerintah kota Mykolaiv. Pencarian korban selamat di gedung pemerintah kota Mykolaiv yang dibom Rusia terus dilakukan. Setidaknya sebanyak 36 orang tewas dalam serangan Rusia tersebut. Kementerian dalam negeri Ukraina mengatakan bahwa upaya pemulihan sedang berlanjut di sebuah gedung pemerintahan di daerah kota Mykolaiv yang terkena rudal pada 29 Maret lalu. Dalam video yang dirilis oleh pemerintah setepat, tampak para rebu penyelamat melakukan evakuasi korban serangan di bawah retuhan gedung. Alat-alat berat juga dikerahkan untuk mempermudah pencarian para korban. Korban tewas telah meningkat menjadi setidaknya 36 orang menurut laporan kementerian dalam negeri Ukraina. Sampai berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari pihak Rusia atas kejadian ini. Bagaimana menurut kalian berita ini? Bagu hantam kalian di kolom komentar. Terima kasih.